Bacaan kita dalam bacaan Injil, kita dengar dari Injil menurut Matius, tepatnya Matius pasal 16, ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab memberi judul dalam perikob ini adalah pengakuan Petrus. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Melainkan Bapakku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi, akan terikat di sorga. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi, akan terlepas di sorga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya, Supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah bacaan Injil Yesus Kristus, Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Aleluya. 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 Terima kasih Tidak ada lagi Dan kita melakukan Hal baik Dalam kebersamaan Sebagai GKI Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Saudaraku Ijinkan saya memperkenalkan diri Saya Nama saya Boas Pepalem Tarigan Dari namanya ini Bapak Ibu tahu Sedikit tentang saya Bahwa saya adalah penggemar BPK yang bukan Penabur BPK yang bukan penabur itu Berarti bukan sekolahat Ibu tahu BPK itu Yang bukan penabur ya Bapak Ibu Babi panggangkar Itu juga belum tahu Disini ada Ada Saya belum tahu Kalau enggak Bapak Ibu ajak Saya melayani Di GKI Palsi Gunung GKI Palsi Gunung itu Di daerah Depok Depok itu Kota pinggiran Jakarta Dan kalau ada Anak-anak Ibu nanti Kuliah di UI Dua alternatif Untuk beribadah Di GKI Satu GKI Depok Dan satu GKI Palsi Gunung Dan saya tidak sendiri Saya membawa Teman-teman Segereja Mengisi pujian Bapak Ibu Mereka berangkat Dari Depok Pukul 4 Subuh Berarti Mereka bangun Jam 2 Tepuk tangan Untuk mereka Mereka sangat bersemangat Ketika mau Melayani Di GKI Bandar Lampung Semangatnya Bukan saja Menyiapkan materi Pujian Tetapi juga Busana Busana ini Berubah setelah Ada informasi Dari GKI Bandar Lampung Disebutkan Diberikan informasi Bahwa Dalam rangka Good Kemerdekaan GKI Maka ada Nuansa Daerah Apa akibat Informasi Itu Bapak Ibu Informasi Ini Berakibat Seragam Yang sudah Dibeli Tidak Dan mereka Menggunakan Busana Daerah Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Dalam rangka Good GKI Tema Ibadah Kita Adalah GKI Itu Adalah Persekutuan Yang Misioner Mungkin Istilah Misioner Ini Nggak Begitu Populer Tapi Misi Dari kata Misi Bahasa Yang mungkin Umum itu Adalah Tugas utama Tugas utama Yang harus Kita kerjakan Sebagai Gereja Dulu Waktu Saya kecil Di ruang Katekisasi Selalu Kami Diingatkan Tugas Kami Tugas Kita Adalah Bersekutu Bersaksi Melayani Koinonia Marturia Diakonia Begitulah Selalu Diingatkan Ketika Saya Di kelas Katekisasi Tapi Seiring Perkembangan Zaman Tugas itu Ditambah Sekarang Banyak Dikumandangkan Tugas Orang Beriman Itu adalah Bersekutu Bersaksi Melayani Ditambah Lagi Ibadah Atau Liturgi Dan Kerutma Memberitakan Itu Inilah Perubahan Dunia yang Berubah Akan Membuat Kita pun Harus Berubah Sebab Kalau tidak Berubah Kita akan Ditinggalkan Oleh Sama Kemarin Kemarin Saya Menyusul Berangkat Kelampung Sebab Ada yang Harus kami Selesaikan Bersama Dengan Rekan Pelayanan Penetua Bapak Legowu Dalam Perjalanan Kami Cerita Beli Tiket Kapal Tidak Ada Lagi Loket Dan Banyak Lain Yang Dulu Kita Berhadapan Dengan Orang Sekarang Kita Berhadapan Dengan Mesin Dan Itu Sudah Terjadi Beberapa Waktu Lalu Dan Terus Akan Terjadi Perubahan Perubahan Yang Lain Mulai Hari Ini Akan Disahkan Diluncurkan Tata Gereja Yang Baru Yang Sudah Disahkan Kita Mempunyai Tata Gereja Yang Baru Berubah Apa Yang Lagi Berubah GKI Dulu Namanya Tiong Wakitau Wakwe Ada Yang Di Jawa Barat Di Jawa Tengah Di Jawa Timur Berubah Namanya GKI Sekedar Info Dulu Waktu Mau Berubah Menjadi Nama GKI GKI Ada Pergumulannya Gereja Kristen Di Indonesia Atau Gereja Kristen Indonesia Adanya Kata Di Dalam Kalimat Pertama Punya Pengaruh Yang Besar Dan Untunglah Para Pendahulu Kita Mengubah Atau Tidak Mengikutkan Kata Di Dalam Identitas GKI Apa Perbedaannya Kata Di Itu Menunjukkan Lokasi Berarti Kalau ada Kata Di Gereja Kristen Di Indonesia Maka Ia Hanya Ada Di Indonesia Gereja Yang Hanya Ada Di Indonesia Tinggal Mencari Umat Dan Sebagainya Tapi Ketika Kata Di Itu Tidak Ada Maka Ia Menjadi Kata Yang Mengatakan Ini Gereja Menjadi Bagian Dari Indonesia Itu Itu Juga Saudara Saudara Anda Jangan Katakan Hanya Tinggal Di Lampu Sebab Hanya Tinggal Di Lampu Untuk Itu Mungkin Kita Akan Tidak Mencintai Dimana Kita Berkarya Bekerja Bermasyarakat Dan Seterusnya Dan Puji Tuhan Sekali Lagi GKI Yang Menyatu Selama 35 Tahun Terus Berubah Menghadapi Tantangan Sama Saudara Saudara Sejak Kita Menjadi Indonesia Maka Yang Menjadi Indonesia Itu Adalah Keragaman Saya Tidak Tau Apakah Disini Ada Orang Papua Ada Orang Aceh Orang Timur Ada Baik Sode Baik Tanah Timur Lebih Baik Kalau Anda Ketung Orang Budaya Tertentu Sapa Dia Dalam Bahasa Budayanya Indonesia Dan Kita Bisa Melihat Inilah GKI Yang Beragam Tapi Saudara Saudara Di Tengah Tengah Perubahan Ada Ada Yang Berubah Tapi Ada Yang Tidak Boleh Berubah Misi Kita Caranya Bisa Berubah Dulu Tiga Sekarang Misi Kita Dulu Lebih Banyak Untuk Bagaimana Membuat Orang Kristen Sebanyak Mungkin Itulah Sebabnya Orang Orang Barat Sana Datang Ke Indonesia Dan Kemudian Memberitakan Injil Dalam Pengertian Meng Kristen Orang Sebanyak Mungkin Kalau Pemerintah Merasa Itu Terganggu Maka Dialihkan Kalau Kita Belajar Sejarah Indonesia Bapak Ibu Saya Mau Bilang Karena Ini Setahun Sekali Dan Saya Jauh Jauh Dari GKI Depok Kotbahnya Jangan Cepat Cepat Ya Bapak Ibu Jangan Marah Kalau Kot Kot Badi GKI Biasanya Cepat Cepat Kalau 30 Menit Sudah Gini Gini Ijinkan Saya Lebih Lama Dari Yang Biasa Kalau Dulu Orang Barat Sana Datang Ke Negara Lain Semangat Penginjilannya Itu Surya Membuat Penginjil Penginjil Seperti Nomensen Di Belanda Eh di AKBP Di Batana Batak Disuruh Ke gunung Jadilah Orang Kristen Jadi Orang Batak Itu Yang dulu Agamanya Parmalim 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 Agama Orang Batak Itu Agama Parmalim Bapak Setelah Mereka Mengenal Kekristenan Jadilah Kekristenan Dan kita Tahu Bahwa Ini bukan Sejarah Gerija Orang Batak Sebelum Kekristenan Sebelum Nomensen Berhasil Di Tanah Batak Ada Dua Penginjil Yang kemudian Gagal Bahkan Dibunuh Konon katanya Dimakan Jagalnya Nah itulah Tapi semangatnya Adalah Bagaimana Mengkristankan Orang Dan ketika Penjajah Menganggap Itu Mengganggu Maka Dia geser Ke daerah Daerah Lain Tapi tetap Saja Sekarang Ketika Dunia Berubah Dan Banyak Orang-orang Sudah Memiliki Keyakinan Sendiri Dan Keyakinan Keyakinan Agama-agama Besar Maka Apakah Pertanyaannya Tahun Lampat puluhan Kalau kita Tetap Memahami Seperti Yang dulu Bukankah Sering Kita Menjadikan Tempat Kita Daerah Konflik Maka Pendeta Eka Dharma Putra Bilang Kita Tidak Meng Mengkristankan Orang Tetapi Kita Dipanggil Untuk Mengkristuskan Orang Membuat Agar Setiap Orang Termasuk Saya berarti Orang Percaya Menjadikan Nilai-nilai Yang Dibanggu Oleh Kristus Menjadi Sesuatu Yang Hidup Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan itulah Yang dihayati Oleh GKM Berubah Jadi Kita Menjadi Gereja Yang Misioner Melakukan Tugas Utama Bukan Supaya Orang Lain Terutama Menjadi Kristen Agamanya Diganti Tetapi Pandangan Hidupnya Yang Nilai-nilai Hidupnya Yang Diganti Dan Itu Lebih Baik Itu Yang Lebih Membuat Kita Dapat Bergaul Sebab Tanpa Terasa Ia Akan Merasakan Oh Begini Rupanya Hidup Menjadi Seorang Manusia Dimana Cinta Kasih Dimana Penerimaan Terhadap Perbedaan Menjadi Penting Untuk Kita Hidup Artinya Saudara Sekali Sekali Lagi Jaman Berubah Kita Pun Dituntut Untuk Berubah Tapi Sekaligus Kita Harus Mengingat Ada Yang Tidak Berubah Apa Itu Maka Firman Tuhan Dalam Injil Mengatakan Kepada Kita Saudara Saudara Injil Matius Yang Tadi Kita Baca Ketika Yesus Berada Di Daerah Kaisaria Filipi Di Sebuah Wilayah Yang Tidak Dihuni Oleh Orang-orang Yahudi Tetapi Oleh Bangsa-bangsa Lain Di Tengah Tengah Keadaan Dan Posisi Seperti Itu Di Tengah Tengah Situasi Seperti Itu Yesus Bertanya Kepada Murid-murid Dan Orang-orang Pertanyaannya Adalah Menurut Kamu Siapakah Aku Ketika Pertanyaan Itu Ditujukan Kepada Semua Orang Dan Orang-orang Mempunyai Jawapan Yang Berbeda-beda Tidak Sama Satu Dengan Yang Lain Dan Orang Memandang Yesus Dari Sudut Keragaman Disebutkan Dalam Bacaan Kita Ada Yang Bilang Oh Engkau Yohanes Pembaptis Ada Juga Orang Mengatakan Engkau Elia Dan Salah Seorang Para Nabi Ada Juga Yang Mengatakan Beragam Orang Menilai Dan Memandang Siapa Yesus Dan Sampai Hari ini Keragaman Pandangan Itu Ada Baru-baru Ini Ada Seorang Pendeta Dan Itu Cukup Populer Di Media Sosial Bilang Bahwa Yesus Bukan Allah Tidak Sama Dengan Allah Sudara 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 Dari dulu Hingga Sekarang Bahkan Terus Ada Orang Yang Mempunyai Pandangan Pandangan Siapa Yesus Itu Kata Orang Oke Tetapi Setelah Itu Yesus Kemudian Bertanya Menurut Siapa Aku Ini Sudara Sudara Dengan Pertanyaan Yang Kedua Ini Yesus Yesus Mau Mengajak Murid Murid Dan Orang Banyak Bertanya Dan Berefleksi Kepada Diri Sendiri Dan Inilah Iman Iman Itu Memang Pribadi Sangat Pribadi Anda Boleh Membagikan Iman Saudara Kepada Yang Lain Tetapi Sekaligus Setelah Itu Iman Ini Sangat Pribadi Itu Sebabnya Saya Tidak Begitu Tertarik Kalau Ada Orang Artis Itu Biasanya Agamamu Apa Dan Kemudian Orang Heboh Hanya Karena Orang Beriman Eh Berganti Agama Tapi Kadang Kadang Perlakunya Sama 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 Iman Itu Pribadi Dan Yesus Bertanya Menurut Musya Apakah Aku Sudara Sudara Dengan Pertanyaan Yesus Orang Ditanya Ditanya Untuk Berefleksi Dan Kemudian Mengakui Secara Pribadi Di Dalam Hidup Ada Satu Pribadi Yang Harus Ia Iman Dan Dan Kemudian Pertanyaan Itu Diungkap Dijawab Oleh Petrus Engkau Adalah Mesias Allah Yang Hidup Sudara-sudara Pengakuan Petrus Ini Adalah Akibat Dari Kebersamaannya Pengenalannya Kepada Kristus Yang selama ini Ia ikuti Ia Mengikut Yesus Kemana Yesus Pergi Jadi Kalau Bapak Ibu Memerhatikan Murid-murid Dan Yesus Sebagai Guru Jangan Bayangkan Kehidupan Mereka Itu Seperti Murid Dan Guru Pada Jaman Saat Ini Guru Mengajar Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Lonceng Selesai Bubah Murid Dan Guru Pada Jaman Yesus Bayangkan Seperti Film-film Kungfu Jaman Dulu Bapak Ibu Pernah Nonton Film Kungfu Jaman Dulu Yang Tahun Lapanpuluhan Ibu Senang Nonton Film Kungfu Jaman Jaman Dulu Mereka Satu Rumah Apa Yang Dilakukan Gurunya Dilihat Mereka Pergi Guru Mengikuti Seperti Itu Kemana Yesus Pergi Murid 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 Ya Ikut Yesus Pergi Ke rumah Si Anu Dia Murid Murid Jadi Semua Yang Yesus Lakukan Dilihat Oleh Murid Murid Mereka Mengalami Apa Yang Yesus Lakukan Entah Mujizat 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 Atau Pembelaan Pembelaan Yesus Kepada Orang Kecil Kepada Perempuan Yang Teraniaya Dan Seterusnya Pengenalan Itulah Yang Membuat Kemudian Petrus Berkata Oh Kau Mesias Anak Allah Yang Hidup Kalau Begitu Saudara Saudara Iman Kepada Allah Di Dalam Yesus Kristus Yang Adalah Mesias Tuhan Dan Jum Selamat Itu Yang Tidak Boleh Berubah Dan Inilah Yang Dianud Oleh Gika Iman Pengakuan Yang Harus Muncul Dari Hati Akibat Mengenal Yesus Saudara Saudara Mengenal Itu Tidak Tidak Sama Dengan Mengetahui Bapak Ibu Tau Presiden Republik Indonesia Tau Tau Anaknya Berapa Tau 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 Istrinya Siapa Tau Banyak Yang Kita Tau Kita Tau Karena Kita Membaca Berita Menonton Youtube Televisi Dan Sebagainya Tetapi Pengetahuan Itu Tidak Membuat Kita Mengenalnya Secara Dalam Mengapa Karena Kita Tidak Pernah Berkomunikasi Dengannya Kita Tidak Pernah Bertegur Sapa Dengannya Kita Juga Tidak Pernah Dia-diai Sepeda Oleh Dan Berbagai Hal Tau Hanya Sekedar Pada Taraf Kognitif Pengetahuan Dan Iman Kepada Yesus Bukan Sekedar Berapa Banyak Yang Anda Tau Saya Masih Ingat Iman Nenek Saya Kalau Bahasa Batakaro Namanya Nini Kalau Bahasa Toba Opumburu Atau Opundoli Kalau Bahasa Jawa Eyang Kum Dan Eyang Uti Oma Opa Dan Seterusnya Saya Jamin Nenek Saya Tidak Tau Kitab Injil Itu Apa Saja Mungkin Juga Ia Tidak Tau Berapa Jumlah Murid Murid Yesus Kalau Ditanya Dulu Juga Siap Mujisat Tuhan Yesus Tidak Tau Tetapi Sudara Sudara Saya Sangat Ingat Beliau Yang Kadang Mengantar Saya Ke Sekolah Minggu Atau Dia Ke Gereja Pada Hari Minggu Dulu Nenek Saya Kalau Ke Gereja Selalu Pakai Sendal Tapi Pulang Gereja Sendalnya Ditenteng Karena Biasa Orang Dulu Orang Kampung Gak Biasa Pakai Sendal Kaki Kaki Adalah Pelapak Adalah Sendalnya Dia Tidak Banyak Tau Tapi Saya Tau Imannya Kepada Tuhan Sangat Luar Biasa Sudara Sudara Iman Kepada Kristus Mengenal Kristus Sebagai Mesias Tuhan Dan Juru Selamat Tidak Boleh Berubah Tetapi Semakin Bertumbuh Dan Bertumbuhnya Itu Adalah Dalam Sebuah Proses Mengenal Dari Doa-doa Yang Kita Panjatkan Dari Bacaan Firman Tuhan Yang Kita Lakukan Tetapi Juga Dalam Pengalaman Sehari-hari Dimana Kita Melihat Campur Tangan Dan Pertolongan Pertolongannya Berkat-berkat Yang Selalu Ia Berikan Bahkan Sesungguhnya Ketika Kita Tidak Pantas Menerima Berkatnya Yang Luar Biasa Inilah Yang Tidak Boleh Hilang Apalagi Berubah Dan Ketika Petrus Petrus Mempunyai Keyakinan Itu Maka Saudara-saudara Dikatakan Dalam Bacaan Kita Engkau Adalah Petrus Jadi Saudara-saudara Namanya Dulu Simon Kan Sekarang Namanya Petrus Maka Kita Kenal Dengan Nama Simon Petrus Karena Untuk Membedakan Bahwa Dulu Itu Banyak Nama Simon Sama Dengan Kalau Kita Di Jawa Namanya Selamat Kalau Di Toba Parlimbunan Dan Seterusnya Ini Simon Petrus Ketika Yesus Memberi Nama Tambahan Petrus Itu Tentu Sesuatu Yang Bermakna Sama Dengan Ketika Mengganti Nama Abram Menjadi Abraham Yaakob Menjadi Israel Perubahan Nama Itu Bukan Sekedar Nama Yang Berubah Tetapi Perubahan Itu Buat Petrus Menjadi Sesuatu Yang Mengubah Identitas Dan Karena Itu Saudara-saudara Ketika Dikatakan Di Dalam Bacaan Ini Di Dalam Pengaku Pengakuan Petrus Yang Berkata Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Akan Berdiri Gereja Apa Apa Arti Makna Bacaan Ini Ayat Sudara-saudara Ada yang Menafsir Tentang Petrus Dalam Pengertian Kedudukan Posisi Atau Kuasa Takhtar Takhtar Petrus Jadi Kalau Takhtar Petrus Ya Kuasa Kedudukan Posisi Tetapi Ada yang Mengatakan Tentang Ini Adalah Soal Cara Hidup Bagaimana Cara Hidup Orang-orang Yang Percaya Yang Dimiliki Oleh Petrus Atau Simon Petrus Juga Harus Didasarkan Dari Pengakuan Ini Dan Yang Kedua Ini Saya Hayati Bahwa Pengakuan Kita Kepada Tuhan Kepada Yesus Kristus Yang Adalah Mesias Bukan Tentang Kedudukan Kita Posisi Kita Apalagi Kita Punya Takhtar Tidak Tapi Soal Bagaimana Cara Hidup Kita Yang Mengaku Yesus Sebagai Tuhan Yang Dalam Injil Matius Bacaan Lain Disebut Kita Adalah Garam Atau Kita Adalah Teram Itu Menggambarkan Tentang Cara Hidup Yang Berfungsi Yang Kita Hidupi Di Tengah Tengah Dunia Yang Beragam Dan Berbagai Macam Tantangan Yang Kita Hadapi Seperti Apa Cara Hidup Kita Sudara Sudaraku Cara Hidup Mungkin Dunia Yang Berubah Ini Membuat Kita Berubah Juga Pandemi COVID-19 Sebenarnya Mengajarkan Kita Mana Yang Sangat Penting Dan Yang Mana Yang Ece Ece Bapak Ibu Tau Ece Ece Pak Tau Ece Ece Makan Ece 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 Itu Apa Ya Remeh Temeh Remeh Temeh Mana Yang Esensial Mana Yang Penting Dan Mana Yang Enggak Penting Dulu Ada Yang Penting Itu Harus Kita Lakukan Nah Sekarang Sudah Mulai Berubah Mau Kita Kembali Yang Seperti Yang Dulu Ada Yang Perlu Kita Seperti Dulu Tapi Ada Juga Yang Perlu Kita Sikapi Dengan Cara Yang Baru Karena Dunia Yang Berubah Cara Kita Yang Berubah Kemarin Saya Saya Bapak Ibu Ingat Bacaan Firman Tuhan Yang Kemarin Tuhan Ya Biasanya Gak begitu ingat ya Gak apa-apa Biasalah Oh iya Kemarin Film Korea apa ya judulnya Tentang apa ya Kalau simetronya Ceritanya ingat ya Bapak ibu Zaman sekarang Anak-anak itu ngomong Maaf Bukan apa ya Kalimat-kalimannya kadang-kadang Aneh Aneh Masih gini Udah besar ya Zaman-zaman Anak-anak remaja Siapa sih di remaja Anak-anak remaja Pasti pernah ngomong Anjir Anjir Dulu Saya selalu Mencegah anak saya Ngomong begitu Sebab Asolusi saya Ngomong begitu Ya anjing Dan itu gak sumpah Sering sekali saya bilang Jangan ngomong Tapi rupanya Selalu Ngomong begitu Saya tanya Kalian apa sih ngomong begitu Apa sih artinya Saya baru nangkap Itu rupanya Sekedar akhiran Bukan mau mengatakan Anjing kau Enggak gitu Kan kalau kita marah Begitu ya Oh enggak ya Oh di GKI Orang GKI gak gitu ya Kalau marah itu gak keluar Kumpul Minatang ya Sayang Kalau marah gitu Sayang gitu ya Papa Mama Gitu ya Atau Kalau pacaran dulu Aduh kamu jatuh ya Saya Kalau setelah menikah Matamu itu Enggak Anak-anak remaja Ternyata Ketika ngomong-ngomong Seperti itu Dia enggak bicara Tentang hewan Dia hanya mau Mengatakan tentang Tentang sebuah akhiran Sama dengan Kaget Astaga Burda Oh my God Akhirannya Iyalah Kalau di Lampung Akhirannya G Iyalah Kalau kami di kampung Iyalah Kalau di sini Iyalah Di Lampung Begitu ya Anak-anak remaja Begitu Anak-anak remaja Karena Sejak kecil Pakai jet Jajet 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 itu Handphone Handphone Iya Pak Ini Terus gimana Ceritanya Sopan enggak Bagi kita dulu Enggak sopan Sebab kalau Ngomong ya Lihat Dan ketika dia Enggak memperhatikan Enggak melihat kita Kita anggap dia Enggak memperhatikan Sebenarnya Karena memang Anak-anak sekarang Bapak Ibu Dia itu Multitouch Karena Sejak kecil Sudah dilatih Dengan Mendengar Sambil Mengerjakan Enggak kayak Zaman saya Kalau mau belajar Ya belajar Mau ngapain Itu Konsentrasi Anak-anak sekarang Dia bisa mendengar Sekaligus Mengerjakan Multitouch Dan itu artinya Ada kelebihannya juga Dan apakah kita Mengatakan itu Enggak sopan Mungkin saja Tidak sopan Menurut kita Tapi bagi mereka Itu adalah Sesuatu yang biasa Ada banyak Lain lagi Yang mau Mengatakan Tentang Kita Dan anak-anak kita Mempunyai Gap yang besar Dan kita Sebagai orang tua Belajar Memahami mereka Supaya Kita tidak Selalu mencap Anak-anak remaja Itu Nakal Identitas remaja Ada Sebutan Kenakalan remaja Ya Bapak Ibu Ada ya Kenakalan remaja Ya Iya enggak Ada Kenakalan orang tua Yang lebih Nakal remaja Orang tua Loh Tapi kenapa Enggak ada Kenakalan remaja Eh orang tua Yang ada Adalah Kenakalan Hanya karena Mungkin mereka Enggak murut Dan sebagainya Memberikan Memberikan Cap-cap buruk Kepada mereka Hanya karena Kita tidak Memahami mereka Menjadi penting Untuk kita Perhatikan Renung Dunia Dunia Yang kita Jalani Berubah Gereja GKI Melalui Tata gerejanya Mencoba Berubah Dengan Konteks Sejak kita Berdiri Menjadi GKI Yang menyatu Sudah Tiga kali Tata gereja Berubah Dan ini Mungkin bukan Perubahan Yang terakhir Akan ada Perubahan Yang lain Dan Kiranya Kita Mengakui Ada yang Harus Berubah Dari kita Karena Tidak Lagi Sesuai Dengan Zaman Kita Dan ketika Kita Tidak Berubah Kita Akan Ditinggalkan Oleh Zaman Dan ketika Kita Ditinggalkan Oleh Zaman Kita Tidak Akan Punya Waktu Untuk Berkompetisi Beradaptasi Tetapi Sekaligus Di Tengah Tengah Perubahan Zaman Ingatlah Teguhkan Hatimu Pada Keyakinan Allah Di dalam Yesus Yang menjadi Mesias Dan Juru Selamat Kenallah Dia Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Kenallah Dia Dalam Setiap Tantangan Hidup Yang kita Alami Dan Ia Menjadi Allah Yang Setia Dalam Kita Menjalani Hidup Yang Terus Berubah Kiranya Tidak 35 35 Tahun GKI Membuat Kita Semakin Bermakna Bukan Hanya Bagi Warga GKI Tetapi Bagi Sebanyak Mungkin Orang Dan Tuhan Memberkati Kita Kitalah Yang Berulang Tahun Hari Dan Tuhan Memberkati Amin